Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman wartawan yang baik hati Hari ini kita sudah menyaksikan saksi-saksi dari KPU dan Bawaslu termasuk ahli Mereka sudah mengerangkan hal-hal yang mereka ketahui Mereka lihat, mereka dengar, mereka alami dan mereka laksanakan Kami tim kuasa hukum Prabowo Gibran Mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu maupun KPU Yang sudah bekerja sedemikian rupa secara cermat, keliti Dan bekerja keras untuk bisa melaksakan pemilu ini dengan damai Tidak seperti pada pemilu-pemilu yang lalu-lalu Dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Secara yuridis di Mahkamah Konstitusi Ada pun dalil-dalil permohonan Paslon I dan Paslon III yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi Kepada Majelis Hakim yang mengadili Hari ini semuanya terbantahkan dan terpatahkan oleh kesaksian saksi-saksi Dari Bawaslu maupun dari KPU serta ahli-ahli yang mereka hadirkan Jadi segala narasi-narasi dari permohonan 01 maupun permohonan 03 Yang seolah-olah wah, seolah-olah heboh Ternyata setelah diklarifikasi oleh saksi-saksi dan ahli dari KPU maupun dari Bawaslu Semuanya sama sekali hanya bagaikan tongkosong nyaring bunyinya Saya kira itu dari saya ada tambahan dari ketua tim kami Prof. Yusril, silahkan Baik, terima kasih Kita sudah sama-sama menyaksikan tadi jalannya persidangan Dan apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu pada hari ini betul-betul meringankan beban kerja kami Oleh karena segala narasi, segala orasi bahkan yang disampaikan oleh pemohon 01 dan pemohon 02 Yang begitu dahsyat bunyinya Tapi di pengadilan ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya Ini adalah badan pengadilan Dan di pengadilan ini adalah satu tempat Yang semua orang diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan Apa yang dia ucapkan Apa yang dia narasikan Bahkan apa yang dia tuduhkan Ngomong apa, silahkan Tapi anda buktikan disini Kelihatannya memang narasinya dahsyat Tapi miskin sekali pembuktian Hari ini KPU dan Bawaslu menghadirkan ahli dan saksi Dan itu betul-betul meringankan pekerjaan kami Oleh karena semua bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon 01 dan pemohon 02 dibantah Oleh saksi-saksi dan ahli dari KPU dan Bawaslu Besok giliran kami yang akan menghadirkan ahli Kami akan menghadirkan 8 ahli 6 saksi ke persidangan besok Dan sekali lagi akan membantah Akan menolak seluruh bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh pemohon 01 dan pemohon 02 Kami optimis bahwa persidangan ini berjalan baik Dan insya Allah akan memenangkan kami sebagai kuasa hukum dari paslon nomor 02 Dan pihak terkait dalam persidangan ini Dan dari berbagai pekembangan yang terjadi sekarang Semakin menguatkan keyakinan kami bahwa kami sebenarnya Berada pada posisi yang kuat dari segi argumentasi hukum Maupun dari segi bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan ini Kami malah lebih senang lagi Karena pihak pemohon 01 dan pemohon 02 menyarankan Supaya dihadirkan menteri-menteri Silahkan Dan kami sudah mendengar bahwa Empat menteri akan hadir Dalam sidang hari Jumat yang akan datang Dan nanti kita akan lihat Apa yang dinerasikan sekarang ini Oleh pemohon 01 dan pemohon 02 Justru akan berbalik dengan kehadiran para menteri itu Dan kita lihat nanti seperti apa Ibu Risma Menteri Sosial yang selama ini Mereka anggap tidak berapa Diberi kesempatan apa-apa Besok kita akan lihat Karena beliau akan hadir dengan Menko Dengan menteri keuangan dan menteri yang lain Dan kita akan lihat juga Bagaimana sikap dari para anggota DPR Yang membahas segala hal yang terkait dengan Perlinsos Dan yang terkait dengan Bansos Bansos ini Saya kira ini persidangan yang menarik Dan mudah-mudahan Segala fakta Segala kebenaran Terungkap dalam persidangan ini Dengan sejelas-jelasnya Sehingga rakyat nanti akan menilai Siapa yang punya bukti yang kuat Siapa yang asal Ngomong saja Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih teman-teman semuanya Perjalanan Persidangan kita Sudah berjalan Lebih daripada separoh jalan Walaupun harinya masih belum separoh Tetapi Saya tidak menyangka Baru Separoh jalan saja Sudah hampir bisa kita simpulkan Akhir daripada perkara ini Dari awal saya memang melihat Bahwa begitu banyaknya kelemahan-kelemahan Daripada Permohonan yang dijukan mereka Dalil-dali yang mereka ajukan Tapi saya Berapa hari ini masih nunggu sebenarnya Confirmasi dari Bawaslu Apakah betul Bukti-bukti yang mereka ajukan ini Bisa terbantahkan oleh Bawaslu Ini terus-terngaja kita menantikan Dalam hari ini Ternyata setelah melihat hari ini Saya tidak menyangka Begitu mudahnya Bawaslu Membantah Semua Tuduhan-turuhan Kecurangan-kecurangan Yang dilakukan oleh Paslonon 2 Ataupun melalui pemerintah Dalam kasus ini Saya melihat Pemohonan 1-2 Mungkin sudah mulai kehilangan akal Sehingga yang mereka tampilkan Ketika memberikan saksi Bukan lagi pertanyaan Tapi sudah mulai narasi-narasi Mulai dari pagi hari Narasi tentang Serekab adalah Alat bantu Kecurangan Kemudian Tidak jujur dan adil Dan sebagainya Bansos Dan sebagainya Nah itu kelihatannya sudah habis Di akhir hari persidangan ini Sudah Boleh dikatakan Kita sudah Bisa simpulkanlah Bahwa Tidak ada lagi Dali-dali mereka Bisa tampilkan Karena memang Tidak ada lagi kesempatan Nah justru kami punya kesempatan besok Seperti Pak Yusril bilang Kita punya Delapan saksi Ada Enam ahli Yang Delapan ahli Enam saksi Ya Delapan ahli Enam saksi Dan itu akan kita tampilkan Ke Ahli-ahli ini Untuk bisa memberikan dukungan Dari setiap dalil Yang kami ajukan Di dalam permohonan kami Demikian juga saksi-saksi Kami gunakan Untuk membuktikan Semua dalil-dalil yang disampaikan Jadi tidak akan ada Saksi maupun ahli Yang bercerita di awang-awang Semuanya ahli Bercerita tentang Kami dalilkan A Ada saksinya Menyatakan dalil A itu Kami dalilkan B Ada ahli yang bisa mencerahkan B itu Demikian juga saksi-saksi itu Jadi anda nanti besok itu Kalau mengikutinya Akan terlihat nih Mulai dari kompetensi Absolut Sampai kemudian Relatif Sampai kemudian Pokok perkara Itu akan terlihat Dari urutan-urutan Ahli dan saksi-saksi Yang kami ajukan Jadi saya yakin dan percaya Bahwa Sudah setengah jalan ini Kami yakini sudah Boleh katakan Belum bertanding Kita sebenarnya sudah menang ini Belum ya 90% Kita bukan mau jumawa ya Bukan mau jumawa Tapi kan kita punya Seloyer kan kita bisa Selain insting Intuisi Tapi juga Logika Dan juga dalil Yang berasakan bukti-bukti Yang ada Jadi Mudah-mudahan Nantinya pemilu ini Akan berakhir dengan cepat Apa? Akan bisa diakhiri Pemikter pilihannya Pak Prabowo Ini bisa Kalau sekarang kan Boleh ada yang bilang Dia masih Presiden-elect Dan ada yang mengatakan Dia presiden-elect Dalam sengketa Tapi nanti Mungkin sebelum tanggal 24 Dia tidak lagi hanya Presiden-elect Dalam sengketa Tapi dia presiden-elect Yang betul-betul Akan dilatih Tanggal 20 Oktober 2024 Itu yang ingin sampaikan ya Sukses selalu semuanya Buat bangsa Indonesia Ada lagi? Dukup ya Ini justru Blessing in disguise Blessing in disguise Kemarin itu kan Kita bercerita Bukan keberatan loh Ketika mereka mengajukan Menteri Ada empat menteri Kita tidak keberatan Cuma kita katakan Ada aturan mainnya Yang boleh mengajukan itu Bukan Anda Kan gitu Jadi Sebab Ponsor kesukunya kan beda Kalau mereka yang mengajukan Pihak-pihak Ketiga tersebut Maka Berarti kan Pengadilan yang disuruh Membuktikan dalili dia Dan akibat hukumnya Maka para pihak bisa Menanyain saksi Saksi tersebut Tapi dengan ini Dengan Ditolaknya permohonan Dari pihak 01-01-02 Eh 03 ya Dari Pemohon 103 Dan kemudian Mahkamah yang mengambil Keputusan sendiri Untuk memanggil Pak Ibu Seri Mulyani Ibu Risma Pak Hartanto Dan yang lain Maka kami menjadi Confirm Dan confident Karena kami yakin Dengan hadirnya Beliau-beliau itu Kami yakin mereka akan Bisa menyerahkan Yang sebenarnya Yang terjadi Ya Dan semua masyarakat Indonesia Akan mendengar Apa itu Bansos Bagaimana prosesnya Apa itu PJ Bagaimana prosesnya Dan sebagainya Dan sebagainya Dan itu baik sekali Buah bangsa ini Sehingga Ketelibian Pak Prabowo nanti Dan kemenangannya Akan menjadi Pure-pure kemenangan Yang murni Jujur dan adil Di Republik ini Ya Cukup ya Oke Terima kasih